Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat ya Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Baik, sebelum kita mulai Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya kegiatan yang akan kita lakukan Kemudian pembelajaran yang akan kita gali bersama Bisa lebih bermanfaat dan berkah Baik, untuk berdoa Kita gantian ya, jangan selalu dipimpin oleh KM ya Kita coba dipimpin oleh Ratih Ya silahkan, pimpin doa dulu Ya Bu, teman-teman sebelum mulai belajar Mari kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ratih yang sudah memungkinkan doa Ya, baik Ibu lihat, ini tidak ada kursi kosong ya Sekarang ya, semuanya full ya, penuh ya Hadir semua Ini Hilbu, hadir semua Alhamdulillah ya, hadir semua Setelah minggu kemarin, banyak yang sakit Ya, kalau tidak salah di pertemuan terakhir nih Ibu lihat di daftar hadir Ada 3-4 orang ya Yang tidak hadir karena sakit Dan sekarang di pertemuan hari ini Alhamdulillah semuanya full Semuanya hadir Ya, Ibu titip Ya, karena sekarang Sudang banyak yang sakit Tidak hanya di kelas ini saja Tapi di kelas yang lain juga banyak yang sakit Mungkin karena pengaruh cuaca juga Ya, jadi Ibu titip Kepada kalian semua Untuk tetap jaga kesehatan Jaga pola makan Ya, terutama kalau di sekolah nih Yang jajannya jangan sembarangan Ya, jangan jajan yang pedes-pedes Lagi-pagi Atau apalagi es Gitu ya Enak sih Tapi apa akibatnya? Nanti panas atau lambung Nah, itu ya Kita semua harus jaga kesehatan Supaya kita bisa tetap bersekolah Bertemu dengan teman-teman Bertemu dengan guru Dan kita tentunya bisa Tetap mencari ilmu Dan menggali ilmu bersama-sama Ya, baik Kehadiran nihil Bagus Kemudian coba deh Pada pertemuan kemarin Kalau tidak salah nih ya Ibu sudah memberikan tugas Kepada setiap kelompok ya Untuk membawa bunting dan lem Bawa Bawa dong, Bu Ada yang lupa? Dipta, Bu Dipta lagi Lupa Ya, dipta Buanya kater, Bu Aduh, kater Udah, tidak apa-apa Kalau lemnya bawa? Bawa, Bu Kita minta sama Iroh, Bu Oh, iya Tidak Iroh mau berbagi? Berbagi dong, Bu Iya, harus berbagi Ya, betul Baik Nah, untuk apa sih kira-kira gunting dan lem? Nah, nanti kita akan cari tahu pada saat pembelajaran dimulai Ya, baik Ini pagi-pagi harus semangat Ya, tapi Ibu lihat nih ada yang agak-agak keluar nih Bajunya nih, dasiknya nih Ada yang belum rapi nih Silahkan deh Berdiri dulu Berhadapan dengan teman satu mejanya Coba Hadap-hadapan Berdiri Lihat, perhatikan Rambutnya udah rapi belum tuh? Yang cerong tuh? Golopnya udah bener belum tuh? Ya, dasik Iya, siya Iya, dasiknya dipta Udah bener belum tuh? Sudah, Bu Sudah, sip, bagus Sabuk Pakai sabuk tidak? Bajunya Alas, bajunya keluar Dimasukkan dulu Ya, yang perempuan Jilbabnya dirapihkan Rambutnya jangan sampai ada yang keluar-keluar Gini Nanti mengganggu konsentrasi ketika pembelajaran Silahkan dirapihkan terlebih dahulu Dibantu dengan temannya Sudah, Bu Sudah rapi semua? Sudah Ya, bagus Tapi Peralatan belajarnya sudah siap Berarti sudah bisa mulai belajar? Sudah siap? Sudah, Bu Sudah, Bu Baik, sebelumnya Pertemuan kemarin Kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Pertemuan kemarin nih Tentang apa coba ya? Teks prosedur ya Bu Ya betul Ya betul Pinter Teks prosedur Pertemuan kemarin Kita membahas Mengenai Apa sih Teks prosedur itu Jenisnya apa saja Share ini apa saja Kemudian kalian Terakhir di pertemuan terakhir Belajar menyimpulkan Isi teks Teks prosedur Ya Baik Ibu akan menampilkan Tayangan dulu ya Sebentar Sudah terlihat Ada muncul Ya muncul, Bu Sudah ada Baik Sudah Iya Pertemuan kemarin Kita Sudah belajar Tadi tentang Teks prosedur Tentang jenis-jenis Ciri-ciri Dan cara menyimpulkan Isi dari teks prosedur Nah Pada hari ini Ya Kita akan belajar Tentang apa sih? Kita akan belajar Mengenai ini Menelaah struktur Teks prosedur Struktur itu apa sih? Bagian-bagian Ya Bagian-bagian dari Teks prosedur itu Ada apa saja Dalam sebuah Teks prosedur yang lengkap Nah Pada hari ini Kita akan menelaah Kita akan menggali Bersama teman-teman Apa saja struktur-struktur Yang ada Dalam teks prosedur Ya Yang selanjutnya Nah ini Ada kompetensi dasar Dan indikator pencapaian Kompetensi yang Harus kalian puasai Pada pertemuan Kali ini Yaitu Menelaah struktur Dan aspek Kebahasaan Tekst prosedur Tentang cara Melakukan sesuatu Dan cara membuat Ya Baik itu Cara memainkan Alat musik Ataupun Tarian daerah Cara membuat Kulinar khas daerah Dan lain-lain Dari berbagai sumber Yang dibaca Dan didengar Nah ini Kompetensi dasar Yang perlu kalian tahu Dan Perlu kalian Kuasai Di pertemuan sekarang Ya Nah untuk Pertemuan sekarang Kita fokusnya Di struktur dulu ya Menelaah struktur Terlebih dahulu Ini indikatornya Bisa kalian Baca sendiri Kita akan belajar Coba untuk Menguraikan struktur Tekst prosedur Dan Mengenali ciri-ciri Bagian-bagiannya Ya Kemudian Yang kedua Menelaah hasil Melengkapi Tekst prosedur Dari segi Strukturnya dulu Ya Yang selanjutnya Nah ini Tujuan pembelajaran Untuk pertemuan sekarang Setelah mengikuti Proses pembelajaran Melalui model Problem-based learning Teknik diskusi Kompok Dan penggunaan Media YouTube Kalian diharapkan Dapat menguraikan Struktur Tekst prosedur Dan ciri bagiannya Serta melengkapi Tekst prosedur Dengan cara Pertama Kerjasama Yang kedua Harus bertanggung jawab Dan yang terakhir Apa? Disiplin Ya itu Jadi selama pembelajaran Nanti akan ada penilaian nih Ya Jangan dikira Ibu diem-diem Tapi Tidak memperhatikan Atau tidak menilai Semua gerak dari kalian Nanti ibu nilai ya Dari kerjasamanya Kemudian Tanggung jawabnya Dan apa? Kedisiplinannya Ya Gitu Ini Ada alur pembelajaran Atau kegiatan Pembelajaran Yang akan kita laksanakan Pada pertemuan Kali ini Yang pertama Nanti kalian akan Dibentuk kelompok belajar Ya Kelompok belajarnya Sudah kita Buat pada pertemuan Sebelumnya Karena kita harus Membawa gunting dan lem Ya Tadi ya Kalau tidak Kalau tidak salah Kita dibagi menjadi Lima kelompok Betul? Betul Masih kelompok yang lalu Kak Bu Ya Masih yang itu Kelompoknya Ya Di kelompok satu itu Ketuanya Ada Nisa ya Ya Bu Di kelompok dua Ketuanya itu Ada Hening Kelompok tiga Ada Sena Kelompok empat Ketuanya Ratih Dan kelompok Lima itu Ketuanya Dita Ya Betul? Ya gitu? Ya Betul Bu Iya kan Kita sudah membuat Kelompok belajar Kemudian nanti Selama pembelajaran Kalian bersama Teman kelompok Akan mengamati Tekst prosedur Yang akan Ibu tampilkan Baik dari Tampilan yang Ibu nanti berikan Ataupun kalian Mengamati Tekst prosedur Yang ada di Buku paket Ya setelah itu Setelah mengamati Setelah melihat Kalian akan Berdiskusi Menganalisisnya Struktur teksnya Itu apa saja sih Struktur teks prosedur Itu ada apa sih Dari awal Sampai akhir Ya Itu selanjutnya Kalian mencari Informasi Dan mengumpulkan Data-data Dari berbagai sumber Ya Sumber utama Pasti ya Supaya lebih mudah Dan semua Siswa punya Kita akan Menggunakan Buku teks Ya buku teks Yang sudah Kalian bawa Ataupun Nanti Kalau misalkan Aduh Kayaknya kurang lengkap nih Di buku teks Kita coba Buka di Internet Kita searching Menggunakan Dawai Boleh Ya itu Untuk mencari Informasi Dan mengumpulkan Data-data Yang diperlukan Setelah terkumpul Data-datanya Informasinya Terkumpul Nanti Kalian dan Kawan-kawan Di dalam Satu kelompok Itu Akan Menyusun Laporannya Ya Atau Akan Mengisi LKPD Yang nanti Ibu bagikan Ke setiap Kelompok Ya Setelah diisi Semua Setelah lengkap Kalian merasa Lengkap Nanti Setiap Kelompok Akan Menukarkan Jawaban Dengan Kelompok Lain Jadi Saling Mengoreksi Saling Mengoreksi Jawaban Punya Kelompok Yang lain Itu Alur Pembelajaran Atau Alur Kegiatan Yang akan Kita Lakukan Pada Kegiatan Hari ini Pada Hari ini Semoga Apa yang Sudah Kita Rencanakan Alur Pembelajarannya Kegiatannya Bisa Berjalan Dengan Lancar Ya N Baik Selanjutnya Nah Ini Gambar apa Coba Ada yang Nasi 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 Sama Harapan Sama Gureka Lalu Ada Alatnya Apa Ya Kalau Buat Nasi Ada Rice Cooker Ada Meji Kira-kira Apa Tujuannya Ibu Menampilkan Ini Kalian Disuruh Untuk Membuat Nasi Tidak Masak ya Bu Ya Ibu Punya Cerita Ibu Mau Cerita Berhubungan Dengan Ini Jadi Ibu Sengaja Menampilkan Ini Jadi Ceritanya Tolong Disimak Ya Diktayah Jangan Bicara Terus Baik Yang lain Juga Sama Perhatikan Ibu Punya Cerita Jadi Tadi Pagi Ceritanya Seperti Mamah Kalian Di rumah Sama Ibu Juga Sebelum Berangkat Sekolah Masak Dulu Bersih Dulu Mandi Sarapan Baru Berangkat Ceritanya Tadi Setelah Ibu Salat Subuh Buat Sarapan Ibu Masak Nasi Dulu Ibu Ambil Beras Kemudian Dicuci Sampai Bersih Tambahkan Air Terus Masukkan Ke Teplon Masukkan Saja Ke Rice Cookernya Tutup Sudah Karena Yang lain Pada Belum Nyapuk Belum Jemur Belum Jadi Sambil Nunggu Matang Nasinya Ibu Coba Kerjakan Yang lain Dulu Nyapuk Kemudian Jemur Pakaian Mandi Pas dilihat Sudah setengah Tujuh Waktunya Sarapan Biasanya Ibu Sarapan Memang setengah Tujuh Kalian Sama Sarapan Dulu Sama 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 Sarapan Betul Ibu Sarapan Sudah Pakai Apa Sudah Bawa Piring Sudah Ada Telor Pas Dibuka Ya Itu Magic Cornnya Itu Rice Tukernya Ternyata Ada yang Tahu Apa yang terjadi Dengan Nasi Ibu Kayaknya Belum Dicolok Ibu Tadi Tuh Betul Tepat Sekali Ternyata Pas dibuka Itu Masih Air Dan Beras Belum Jadi Nasi Ibu Gagal Sarapan Jadi Sarapan Itu Nah Dari cerita Itu Ada yang Bisa Kalian Ambil Tidak Hikmah Atau Pelajarannya Silahkan Siapa Yang Bisa Nih Jangan Sampai Lupa Harus Sampai Lupa Apa Urutannya Gak Boleh Ada yang Ketinggalan Ya Bu Betul Sekali Tadi Gara Gara Ibu Lupa Apa Lupa Belum Dicolok Nah Nasinya Jadi Belum Matang Sarapannya Gagal Jadi Berangkat Sekolah Tanpa Sarapan Dulu Nah Itu Jadi Setiap Pekerjaan Yang kita Lakukan Baik Itu Mau Membuat Sesuatu Ataupun Melakukan Sesuatu Itu Ada Tahapan Tahapannya Yang Harus Kita Lalui Supaya Apa Hasilnya Maksimal Dari Tadi Ibu Apa Berarti Ibu Ceroboh Tahapannya Ada yang Terlewat Satu Kurang Jadi Hasilnya Tidak Maksimal Masihnya Tidak Jadi Tidak Jadi Sarapan Yang Rugi Siapa Ibu Ada yang Pernah Mengalami Hal Demikian Mungkin Ibunya Mamahnya Di rumah Ada yang Pernah Sering Ibu Oh Sering Iya Nah Itu Berarti Itu Apa Manfaat Kita Mempelajari Tekstrosedur Itu Supaya Kita Tahu Langkah Langkahnya Harus Seperti Apa Yang Kita Tempu Supaya Nanti Ketika Kita Melakukan Sesuatu Itu Tepat Tidak Ada Yang Terlewat Gitu Ya Baik Ngomong Mengenai Sarapan Ibu Sudah Cerita Mengenai Sarapan Ibu Kalau Kalian Sarapannya Tadi Dengan Apa Ada Yang Dengan Ini Nasi Goreng Ada Ada Saya Bu Saya Tadi Sarapan Nasi Goreng Nasi Goreng Kalau Ini Susu Minum Susu Saja Ada Ada Minum Susu Saja Gak Menyambu Gak Menyambu Iya Biasanya Kalau Yang Minum Susu Itu Kalau Yang Sudah Tau Sekali Yang Penting Ada Isinya Minum Susu Saja Atau Ini Yang Terakhir Nah Yang Paling Praktis Yang Paling Mudah Untuk Sarapan Telur Dadar Ada Yang Sarapan Dengan Telur Dadar Ya Bu Ya Bagus Bagus Nah Dari Yang Sudah Kalian Makan Ya Tadi Yang Sarapannya Sarapannya Nasi Nasi Goreng Siapa Nisa Ya Saya Sarapan Nasi Goreng Tadi Sarapan Nasi Goreng Kira-kira Kalau Untuk Membuat Nasi Goreng Apa Saja Yang Diperlukan Bahannya Yang Yang Buat Mama Bu Tadi Oh Yang Buat Mama Makan Do Oh Berarti Nisa Tinggal Oke Siap Dita Dita Tadi Dita Makannya Dengan Apa Sarapannya Telur Dadar Ya Ya Bu Bisa Dita Bisa Buat Telur Dadar Saya Masak Air Bu Masak Air Tapi Pernah Lihat Ibunya Masak Telur Dadar Pernah Sibu Kayak Telurnya Diaduk Aduk Gitu Ya Yang Pertama Apa Telurnya Diaduk Aduk Terus Diapain Sama Mamah Ditambahin Garam Ibu Iya Betul Tambahin Garam Itu Garam Gimana Dita Ya Secukupnya Bu Iya Betul Enggak Takutnya Kata Dita Satu Sendok Penung Bu Gitu Betul Garam Secukupnya Saja Ya Setelah Itu Diapain Sama Mamah Berapa Lama Kira-kira Kalau Goreng Telur Biasanya Nunggu Menguning Ya Bu Iya Biasanya Gitu Atau Sesuai Telera Ada Sesuai Telera Saja Ada Yang Sukanya Agak Kriuk Berarti Agak Lama Sedikit Betul Terima Kasih Dita Ya Nah Itu Yang Tadi Disampaikan Oleh Dita Adalah Tata Cara Atau Langkah Langkah Untuk Membuat Telur Dadar Tadi Bahannya Telur Sudah Disebutkan Kemudian Kalau Alatnya Apa Tadi Berarti Alatnya Kita Membutuhkan Apa Kalau Menggoreng Telur Dadar Teplon Tadi Tidak 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 Pasti Harus Ada Kompor Ya Bu Iya Betul Harus Ada Kompor Ada Teplon Tapi Tidak Ada Kompor Mau Gimana Ya Betul Harus Ada Kompor Ada Teplon Terus Ada Minyak Juga Itu Dari Hasil Pengamatan Dikta Terhadap Aktifitas Ibunya Ketika Membuat Telur Dadar Apakah Itu Menurut Kalian Termasuk Teks Prosedur Tidak Yang Tadi Dikatakan Oleh Dikta Iya Bu Teks Prosedur Kayaknya Sudah Ada Langkah Langkahnya Ada Langkah Langkahnya Ada Apa Lagi Lihat Yuk Ini Ibu Ada Video Silahkan Dilihat Diamati Dd Dd D D D D D D D D selamat menikmati selamat menikmati ya apa sih yang dibuat dalam video tersebut coklat gulung coklat gulung iya betul bola-bola coklat bahannya apa saja yang diperlukan untuk membuat bola-bola coklat berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi ya ada biskuit bu tadi betul terus apa lagi ada seres seres betul ada seres apa lagi nih bahannya apa lagi sih tadi ya apa lagi coba kalau piring itu bahan atau apa alat itu ya bu iya betul kalau piring itu alat ya baik berarti kalian sudah menimak dengan baik ya nah ini tadi ada bahannya apa biskuit betul kemudian ada apa mentega ya tadi menteganya dicairkan dulu baru dicampurkan dengan biskuit yang sudah dia apa ditumbuh kemudian ini bahannya ada susu susu kental manis ya kemudian ada seres teres tadi Amel menyebutkan piring bu kalau piring itu termasuk apa alat alat iya betul alatnya tadi ada piring dan apa lagi ada zumbuk ya ada panci untuk apa untuk mencairkan mentega kemudian ada ini baskom tadi untuk mengaduknya gitu nah ini kurang lebih alat dan bahan berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi untuk langkah-langkahnya ada yang bisa menjelaskan langkah pertama apa ada yang masih ingat tidak tadi tumbuk itu dulu tumbuk biskuit ya bu ya iya betul tumbuk biskuit dulu sampai apa sampai halus iya sampai halus betul kemudian langkah yang kedua apa nih langkah yang kedua cairkan mentega iya cairkan mentega menteganya dicairkan setelah menteganya cair kemudian apa langkah selanjutnya dikasih susu ya bu iya dikasih susu kemudian campurkan tadi menteganya dicampurkan kan ya iya dicampurkan diaduk dulu ya tadi diaduk dulu ya iya diaduk iya diaduk betul baru ditambahkan dengan apa dengan susu kental susu kental iya diaduk lagi sampai apa sampai kalis ya sampai benar-benar merata gitu setelah merata apa yang dilakukan di bulat-bulat iya betul di bulat-bulat pakai sarung bu musim corona hands block betul sarung langsung betul oke sarung tangan harus tangan kebersihan itu harus dijaga harus tetap dijaga dibulat-bulat jangan lupa tangannya menggunakan apa sarung tangan selagi bulat-bulat kemudian apa di seres bu ditabur-tabur seres ya ditabur seres sampai semuanya terlumuri seres ya tadi di gambarnya tuh ada tuh iya bu ya kalau sudah ditaburi seres setelah itu apa masukkan ke kulkas iya masukkan ke kulkas setelah itu apa siap sedangkan dimakan nah ada yang pernah coba buat resep ini belum bu belum ya nanti boleh dicoba mungkin kita coba hasilnya oke ya dengan apa dengan bahan-bahan yang sederhana baik yang selanjutnya nih ibu masih punya satu tayangan lagi ya ini amatilah ibu ada satu teks cara membuat nasi goreng silahkan kalian amati dulu ya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan amati dulu ada yang bu kok ini gini sih bu kok gitu sih silahkan kita amati dulu tadi kalian sudah melihat berbagai jenis teks prosedur ya nah ini ada teks prosedur tapi kok gini ya gitu silahkan silahkan kira-kira apa nih yang kurangnya ya langkah-langkahmu iya betul langkah-langkahnya ya tidak ada disitu hanya ada apa hanya ada judul ada bahan-bahan ya betul bahan-bahan sudah sama alat iya kalau langkah-langkahnya tidak ada berarti teks prosedur ini sudah lengkap atau belum 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 betul nah gak arti ibu yakin nih di pikiran kalian ya di kalian masing-masing ya di ikhrom di dipak di mitak lima ya sudah tahu oh iya ternyata struktur teks prosedur itu harus ada ini ini dan ini gitu ya betul tidak di otak di otak kalian sudah ada terbayang ke situ iya bu iya bu iya bu iya betul nah baik untuk melengkapi eh prasangka kalian praduga kalian apakah betul tidak ya itu termasuk strukturnya bahan-bahan alat-alat nah untuk kelebih yakinnya silahkan kalian berkelompok ya berdiskusi dengan teman satu kelompoknya cari dari berbagai sumber dari buku paket boleh dari internet boleh menggunakan gawat cari apa saja atau ada berapa struktur dari teks prosedur ya silahkan ibu kasih waktu 10 menit cukup tidak untuk mencari struktur kurang bu kurang 15 menit ya 15 menit silahkan kalian dengan kelompok dengan teman satu kelompok bekerja sama mencari struktur dari teks prosedur itu ada apa saja ada berapa gitu ya silahkan kalian boleh menggunakan buku paket ataupun dari internet silahkan kalian bebas menggunakan sumber belajar silahkan ada yang kesulitan kelompok satu ada yang tidak dipahami kelompoknya Nisa paham dua paham kelompok ini kelompok dua ya kelompok dua bagaimana sudah mulai menemukan nih eksprosedur ada apa saja strukturnya sedang dicoba bu sama teman-teman iya baik kelompok yang lain ada kendala tidak lagi baca bukunya bu iya bagus silahkan dibaca dulu diamati dianalisis kira-kira strukturnya itu apa saja nanti kalau sudah ada jawabannya sudah ditemukan silahkan ibu sudah tulis di papan tulis nih struktur teks prosedur ada apa saja ada berapa bagian nanti silahkan kalian maju untuk melengkapi baik waktunya sudah habis 15 menit temannya sudah mendapatkan struktur teks prosedur sudah bu tapi kalau saya ada empat ya bu kenapa ada empat saya nemunya empat iya baik kita lihat dulu siapa kelompok siapa yang mau maju menyampaikan hasil pencariannya menuliskan di papan tulis struktur teks prosedur itu ada berapa ada apa saja silahkan kelompok nya rati mau maju ke depan silahkan silahkan tuliskan ada berapa struktur yang didapatkan oleh kelompoknya rati tapi kelompoknya tadi kotanya habis jadi baru sampai baru sampai mana belum selesai belum selesai menemukan tujuan saja bu tidak apa apa dituliskan dulu nanti bisa dilengkapi oleh kelompok yang lain silahkan dituliskan dulu saja tidak apa apa kelompok rati itu baru mendapatkan apa tujuannya saja silahkan yang selanjutnya kelompoknya sena sudah selesai tadi sudah menemukan semua strukturnya sudah ibu iya silahkan perwakilan satu orang dari kelompoknya untuk melengkapi struktur yang sudah dituliskan tadi oleh kelompok rati tadi baru tujuannya saja silahkan sudah itu bu baik terima kasih ya untuk kelompoknya rati dan sena ini nah berdasarkan hasil pencarian dari kelompok rati dan kelompok sena ya ditemukan ada lima struktur teks prosedur yang pertama itu ada apa ada tujuan ya kemudian ada bahan ada alat yang ketiga yang keempatnya ada langkah-langkah dan yang ketiga ada apa penutup kelompok lain ada yang berbeda hasil temuannya saya bahan sama alatnya jadi satu bu makanya ada empat tadi bahan dan alat disatukan ya saya ada judul bu ada judul berarti jadi enam iya iya tidak apa-apa ya nah ini yang lima ini tujuan bahan alat langkah dan penutup itu merupakan struktur teks prosedur bu judulnya gimana dong tidak apa-apa masukkan saja judulnya karena memang dalam setiap teks prosedur harus ada judulnya dulu supaya apa supaya pembaca tahu oh ini cara membuat telur dadar ini oh ini cara cuci tangan yang baik nah baik terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mencari menganalisis dari berbagai sumber dan ditemukan struktur teks prosedur itu ada lima ada tujuan bahan alat langkah dan penutup ini tujuan tujuan itu biasanya ada di mana untuk tujuan biasanya berada di awal di awal teks prosedur paling awal penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai jadi dalam tujuan itu biasanya penulis menyampaikan apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan itu tujuan tujuan biasanya ada di bagian yang paling atas yang selanjutnya nah ini ya yang tadi yang ditemukan oleh kelompoknya misalnya alat dan bahan jadi satu jadi matahari tidak apa-apa tidak ada yang salah mau disatukan mau dipisah sama saja atau isinya tetap sama material itu isinya alat dan bahan nah alat dan bahan ini merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tadi contohnya yang membuat telur dadar yang sudah disampaikan oleh Dita alatnya sudah dijelaskan bahannya sudah dijelaskan itu ya alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut yang selanjutnya ada langkah-langkah bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan nah ini biasanya ada perbedaan nih kalau di langkah-langkah ada yang menggunakan paragraf ada juga yang menggunakan penomoran nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu selain itu susunannya harus logis sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca ya tujuannya apa supaya mudah diikuti oleh pembaca yang terakhir ada penutup bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan bagian ini bersifat opsional jadi pilihan ya boleh ada boleh tidak ada dalam teks prosedur tapi baiknya bagaimana ya tuliskan saja gitu ya penutupnya biasanya penutupnya itu berisi hidangan ini misalkan ya hidangan ini dibuat untuk 5 porsi atau misalkan telur dadar spesial siap dikidangkan dan dinikmati nah itu penutup ya jadi ini struktur teks prosedur ya ada 5 tujuan alat dan bahan langkah-langkah dan terakhir penutup gitu sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan paham sudah paham paham alhamdulillah ya kalau sudah paham baik yang selanjutnya nah ini apa bedanya ya kalau yang ini membuat nasi goreng nah kita ingat-ingat lagi nih jenis-jenis teks prosedur ya membuat nasi goreng ini termasuk jenis teks prosedur apa sih ada yang masih ingat tidak yuk siapa yang masih ingat cara membuat bu cara membuat sesuatu cara membuat sesuatu membuat sesuatu yang ini nih yang cuci tangan pakai sabun itu teks prosedur cuci tangan cara melakukan cara melakukan cara melakukan ada cara membuat ada cara melakukan ini yang di tengah-tengah tadi ya strukturnya kalian bisa amati ada perbedaan tidak nih dari teks prosedur cara membuat dan teks prosedur cara melakukan ya dari setil saja dari tampilannya ya nah simpan dulu jawabannya ya kita lanjutkan nah ini ya di LKPD silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya nanti ibu akan bagikan ke setiap kelompok ya LKPD-nya disini di kegiatan pertama kalian tugasnya adalah membaca dua teks prosedur dan membandingkan strukturnya ya ini teks prosedur yang pertama cara membuat telur mata sapi ya tadi berarti ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur apa cara membuat ya membuat kalau ini yang kedua nah teks prosedur yang kedua cara membersihkan sepatu berpali berarti ini jenis apa nih cara melakukan iya cara melakukan nah dari kedua contoh teks prosedur yang diberikan tugas kalian bersama kelompok adalah nah ini menelah strukturnya dari kedua teks prosedur yang sudah diberikan tadi ya tujuannya apa sih yang ada di cara membuat telur mata sapi tujuannya apa sih di cara membersihkan sepatu bertali sampai dengan penutup ya silahkan kalian lengkapi setelah dilengkapi baru kalian menjawab ini apa yang bisa kamu simpulkan dari hasil telah mengenai struktur kedua teks tersebut kalian lihat apakah struktur mulai dari tujuan sampai penutupnya itu lengkap atau tidak gitu ya silahkan ibu beri waktu 15 menit ya sudah selesai? sudah bos ya itu untuk kegiatan yang pertama masih di LKPD satu kegiatan yang keduanya silahkan persiapkan gunting dan lem ya kita akan nah ini kalian buka di lembar berikutnya disini ibu sudah memiliki kotak-kotak ya disitu ada berisi kuas pisau kemudian ada langkah nah tugas kalian menyusun ya kalimat-kalimat dalam kotak supaya menjadi tekstrasedur yang sesuai dengan strukturnya jadi kalian gunting-gunting nanti kalian tempelkan disini di lembar berikutnya ya tujuan alat bahan langkah-langkah dan penutup baik silahkan dikerjakan dengan teman kalian dengan teman satu kelompoknya diskusikan kira-kira ini langkah-langkahnya yang pertama yang mana dulu ya silahkan dikerjakan kalau ada yang merasa kesulitan silahkan acungkan tangan langsung tanyakan ya kelompok dipta sudah sampai mana tujuannya sudah ketemu dipta halo dipta dipta kita ke kamar mandi bu kita ke kamar mandi baik anggota yang lainnya Nur Ayu ya Nur Ayu ya bu belum bu ini masih acak-acakan lagi nyari bu silahkan disusun ya bersama dengan teman satu kelompoknya supaya membuka sebuah tekstruktur yang utuh ya baik ya waktunya habis ya silahkan jawaban kalian ditukar dengan kelompok sebelahnya silahkan ditukar sudah ditukar semuanya sudah bu baik kita lihat jawaban dari kegiatan yang pertama ya tadi ini menelah struktur tekst prosedur dari cara membuat telur mata sapi dan cara membersihkan sepatu bertali silahkan kalian amati ini betul tidak nih ya tujuannya yang ini bahan awat langkah-langkah dan penutupnya silahkan kalian saling mengoreksi dengan lembar jawaban kelompok yang lain ini apa yang bisa kamu simpulkan dari hasil telah mengenai struktur kedua tekst tersebut ya siapa yang mau membacakan hasil telah kesimpulannya ya yang dari tadi diam terus ikhrom ikhrom kenapa sakit tidak tidak ya baik silahkan coba ikhrom itu bacakan kesimpulan dari lembar jawaban yang kelompok kamu periksa bagaimana ya betul ya iya iya betul nah strukturnya lengkap semua semua tidak kalau yang teks cara membuat telur mata sapi iya lengkap kalau yang cara membersihkan sepatu bertali lengkap tidak enggak bu tidak ada yang tidak ya tidak bu iya jadi ada yang bisa menyimpulkan tidak penggunaan struktur tekst prosedur di jenis cara membuat dan cara melakukan iya betul iya sih pintar ya ikhram terima kasih yang terakhir nih yang kegiatan yang kedua yang menyusun menyusun ini ya silahkan kalian langsung amati kemudian langsung disamakan dengan jawaban ibu ya kalau jawabannya betul itu poinnya 10 kalau jawabannya salah berarti 0 tidak mendapat nilai nah ini silahkan disamakan dengan jawaban kelompok yang lain kalau urutannya sesuai sama ya berarti untuk tujuan poinnya 10 untuk bahan-bahan nih karena ada 6 bahan berarti 60 untuk alat karena menggunakan 3 alat ya 30 nah untuk langkah-langkahnya ada 10 langkah kalau susunannya sama semua seperti yang ditampilan itu 100 ya sedangkan penutup nilainya 10 poinnya sehingga kalau betul semua nah poin total skornya itu 210 ya silahkan dilihat dulu ada yang skornya maksimal ada tidak kelompok mana yang skornya maksimal hebat bu kelompoknya sena bu betul semua betul semua bagus sena dan kawan-kawannya ya ada yang nilainya skornya 200 salah satu nih bu saya salah satu saja ada kelompoknya nisa bu iya kelompoknya nisa ya kelompoknya nita juga sama ya baik nah itu hasil pengerjaan kegiatan dua ya menyusun apa teks prosedur sesuai dengan strukturnya ya terima kasih banyak untuk semua kelompok yang sudah bekerja keras dan selamat untuk kelompoknya sena ya yang mendapatkan skor maksimal 210 berarti itu tandanya sempurna gitu terima kasih ibu baik nah yang selanjutnya ini ya karena waktunya juga sudah mau habis apa sih yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini yang sudah kalian dapatkan ilmu apa sih yang sudah kalian dapatkan menyusun sesuatu ya menyusun sesuatu itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya ya langkah-langkah betul sistematis terus apalagi nih struktur teks prosedur yang pertama ada apa tujuan tujuan yang kedua pahan alat 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 terakhir terlalu siap terus ya terima kasih banyak untuk semua siswa untuk semua kelompok yang sudah aktif yang sudah bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugasnya nah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis bahasa teks prosedur kalau sekarang kan baru strukturnya saja ya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih bahasa yang digunakan dalam teks prosedur tetap semangat ya bu semangat-semangat ya Allah bu semangat nah ini ya sebelum ibu akhiri bagaimana perasaan kalian setelah itu pembelajaran hari ini sedih atau mengantuk bu bosen aduh puyeng ada yang merasa pusing atau bagus bu senang silahkan kalian ekspresikan ya sesuai dengan perasaan kalian dalam hitungan ketiga ya satu dua tiga iya terima kasih banyak untuk semuanya baik mungkin untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian ya semoga ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat tidak hanya hari ini tapi untuk nanti sampai seterusnya ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari cara ibu menyampaikan terima kasih banyak untuk semuanya untuk partisipasi dari semua kelompok ya terima kasih banyak ibu tutup wabillahi tatib wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu cici terima kasih ibu cici ibu cici